SMP Negeri 8 Kota Palopo sukses menggelar pemilihan Ketua OSIS dengan melibatkan siswa secara penuh. Pemilihan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berkembang dan menyampaikan aspirasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin OSIS. Dalam pemilihan OSIS yang berlangsung minggu lalu, siswa Negeri 8 Kota Palopo aktif terlibat dalam setiap tahapannya. Proses pemilihan tersebut diawali dengan para calon Ketua OSIS yang diminta untuk menyampaikan visi-misi dihadapan para guru dan siswa lain. Dengan ini diharapkan para siswa dapat mengembangkan kemampuan diri serta mampu menyampaikan aspirasi mereka dengan meyakinkan orang lain bahwa mereka adalah pilihan terbaik sebagai Ketua OSIS. Pemilihan kali ini menghadirkan tiga calon Ketua OSIS yang berpotensi untuk memimpin sekolah. Setiap calon memperoleh dukungan dari siswa melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup. Para siswa diberi kertas dan diminta untuk menuliskan pilihan mereka pada kertas tersebut, sehingga proses pemilihan berlangsung transparan dan adil. Hasil perolehan suara pemilihan OSIS SMP Negeri 8 Kota Palopo menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tiga calon. Calon pertama berhasil mengumpulkan 5-1 suara, calon kedua meraih 270 suara, dan calon ketiga mendapatkan 66 suara. Dengan hasil ini calon kedua memperoleh dukungan terbanyak sehingga akan menjadi Ketua OSIS yang baru. Pembina OSIS SMP Negeri 8 Palopo Pasombaran mengucapkan harapan dan kepercayaan kepada Ketua OSIS terpilih. Ia berharap OSIS yang baru dapat membawa SMP Negeri 8 Kota Palopo menjadi lebih baik atau minimal dapat menyemai prestasi alumni-alumni terdahulu. Ketua, ke depan ya, mudah-mudahan ini, ini kan baru berjalan 2 tahun ini yang betul-betul siswa yang pilih. Yang selama ini tidak, yang selama ini kan tidak. Nah, cuma ditunggu saja dari kesiswaan atau yang terpilih. Sekarang ini masuk priori kedua, mudah-mudahan ke depannya bisa minimal menyemai kakak-kakaknya yang sebagai contoh ini ya, sebagai contoh dalam kemuliannya. Putra Alifnya mengabarkan untuk Koran Suruyah, Suruyah TV.